Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam Rianti yang dendam dengan pelakon Verdi Rianti nekat untuk membongkar siapakah jati diri Verdi di hadapan Pak Rahmat Nah kira-kira apakah nantinya Siska akan menghalang-halangi semua itu Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Rianti gagal untuk membujuk Pak Yusuf Agar mau bekerja sama dengan perusahaan dari Bu Siska ya kawan-kawan Karena Pak Yusuf sudah terlebih dahulu Bekerja sama dengan Surya Corp Atau perusahaan milik Bu Sukma Karena kegagalan Bu Rianti ini Perusahaan Bu Siska pun harus mengalami kerugian sebesar 3,5 miliar ya kawan-kawan Dan itu adalah uang yang cukup besar bagi sebuah perusahaan ya kawan-kawan Karena hal itu Bu Rianti pun harus mempertimbangkan tindakannya ke depan ya kawan-kawan Agar tidak merugikan perusahaan Bu Siska lagi Karena sampai jika nanti Bu Rianti membuat perusahaan Bu Siska rugi Maka Bu Siska akan memutuskan kerjasamanya dengan Bu Rianti Verdi yang mengetahui tentang itu akhirnya memanfaatkan situasi ya kawan-kawan Dimana saat itu Verdi menyuruh Bu Rianti untuk berlutut di hadapannya Dan meminta maaf Bu Rianti yang awalnya tidak mau akhirnya menuruti keinginan dari Verdi ya kawan-kawan Karena saat itu Bu Rianti akhirnya berlutut di hadapan Verdi dan meminta maaf Verdi pun memvideokan permintaan maaf tersebut ya kawan-kawan Lalu kemudian mengirim video itu kepada Barra Ya tujuannya adalah Verdi ingin menghina Barra ya kawan-kawan dan memancing emosi Barra Agar nantinya Barra bisa dikeluarkan dari kampus saat ini ya kawan-kawan Dan benar saja ketika Verdi memperlihatkan video itu kepada Barra Barra benar-benar sangat marah ya kawan-kawan Dan bahkan Barra hampir saja memukul Verdi Saat itu Verdi mengatakan bahwa wajar saja dirinya melakukan itu semua Karena Bu Rianti telah membuat perusahaan rugi sebesar 3,5 miliar Dan itu bukanlah sebuah uang yang sedikit Dan bahkan jika Bu Rianti saat ini memberikan seluruh harta kekayaannya Bu Rianti tidak mampu untuk mengganti kerugian dari perusahaan Bu Siska ya kawan-kawan Karena memang saat ini Bu Rianti benar-benar sedang pilot Jika saja Bu Siska sampai memutuskan kerjasamanya dengan Bu Rianti Maka hancur sudah perusahaan Bu Rianti ya kawan-kawan Perusahaan yang direbut dari Pak Darmawan Ternyata tidak memiliki efek apapun Karena Bu Rianti tidak bisa menjalankan perusahaan itu Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Oleh karena hal itu Bu Rianti pun meminta kepada Bu Siska Untuk tidak memutus kontrak kerjasama mereka Namun Bu Siska tetap bersikeras ya kawan-kawan Tidak mau bekerjasama dengan Bu Rianti Hingga pada akhirnya Bu Rianti pun mengancam bahwa dirinya akan memberitahu Pak Rahmat Bahwa Ferdi ternyata bukanlah anak kandung Pak Rahmat Siska pun benar-benar sangat marah dan ketakutan ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Siska akhirnya menyeret Rianti Rianti keluar ruangan ya kawan-kawan Karena Siska tidak mau jika Rahmat sampai mendengar percakapan mereka berdua Siska benar-benar marah kepada Rianti Karena Rianti telah berani mengancam Siska seperti itu ya kawan-kawan Padahal semua ini terjadi memang karena kesalahan Rianti sendiri Ya seperti yang kita ketahui bahwa Rianti adalah orang yang sangat nekat Dan melakukan apapun demi untuk mencapai tujuannya ya kawan-kawan Dan kali ini Mimin yakin jika sampai Bu Siska tidak mau bekerjasama dengan perusahaan Rianti Maka kehancuran Bu Siska juga tinggal menunggu waktu ya kawan-kawan Karena Rianti tahu bahwa Bu Siska bisa kehilangan seluruh harta kekayaannya Setelah Pak Rahmat mengetahui bahwa Ferdi bukanlah anak kandungnya Oleh karena hal itu Bu Rianti menjadikan Ferdi sebagai senjata ya kawan-kawan Agar semua urusan Bu Rianti bisa lancar Dan ternyata memang benar Dengan menggunakan ancaman seperti itu Bu Siska tetap akan memperpanjang kontrak kerjasamanya dengan Bu Rianti Wah 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 gak bisa terbayang ya kawan-kawan Kalau sampai Pak Rahmat tahu tentang percakapan Rianti dan juga Siska pada saat itu ya kawan-kawan Karena Pak Rahmat pasti benar-benar akan kecewa berat Apalagi saat itu adalah hari pernikahan Nando dan juga Isabella ya kawan-kawan Dan tentunya hal ini akan membuat Pak Rahmat bisa saja mengurungkan niatnya Untuk menikahkan Nando dengan Siska Karena Pak Rahmat tidak mau jika Nando menikah dengan keluarga seorang pembohong Yang tentunya hal itu akan menyengsarakan Nando ke depannya Lagipula Pak Rahmat juga tahu bahwa Nando hanya mencintai Saleha bukan Isabella Nah makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 Hanya di SCTV Nah Mimin Rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini